Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat otak-otak ikan tenggiri yang enak banget Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya Nah ini adalah bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat otak-otak ya, otak-otak ikan tenggiri Di sini saya sudah punya 250 gram ikan tenggiri yang sudah saya giling Ya di sini saya ada 2 batang daun bawang yang sudah saya iris-iris seperti ini ya teman-teman Untuk campurannya Lalu di sini ada 1 butir putih telur Dan di sini juga ada 100 ml santan Kentalnya sedeng aja ya, nggak usah terlalu kental Lalu di sini ada penyedap ya, ada garam juga, ada merica Gampang banget cara bikinnya teman-teman Ini saya akan ulen pakai tangan ya teman-teman Nah jangan lupa tangan kalian itu untuk dicuci dulu gitu ya Nah ini saya akan campurkan ikan dengan sagunya Lalu saya kasih juga sedikit garam Garam itu lebih kurang sekitar sedikit aja ya, sekitar setengah sendok teh boleh ya Lalu saya juga akan kasih santannya ya Ini kita aduk dulu Perlahan-lahan Nah ini kita masukkan santannya Ya gampang banget cara bikinnya Nah jangan lupa juga kita kasih merica sedikit Kasih sedikit vaksin juga Atau penyedap rasa Ini kita aduk ya Nah Aduknya pakai tangan lebih enak ya teman-teman Ketimbang pakai sendok ya Nah ini kita aduk sampai dia benar-benar rata Nah seperti ini Kita akan masukkan putih telurnya ya Nah ini kita masukkan putih telurnya Ya Satu butir putih telur ya Jadi lebih kurang sekitar 25 sampai 30 gram Tergantung putih telur kalian ya Nah setelah putih telurnya dicampur di dalam adonan ini Kita akan masukkan si daun bawangnya juga ya Daun bawang bisa kalian ganti dengan daun kucai Nah ini kita masukkan daun bawangnya Lalu kita aduk-aduk terus Yang agak sedikit lama Mungkin sekitar 5 sampai 8 menit gitu Baru nanti kita akan bungkus dengan daun pisang Nah ini kita bungkus ya Kita bungkus pakai daun pisang seperti ini Daun pisangnya itu dibakar sedikit supaya lebih lembut Kalau enggak kalian boleh rendam dengan air panas dulu Supaya dia lebih lembut ya Lalu ini kita gulung gini Gampang banget bikin ya Ya teman-teman kelihatan Bungkus digulung-gulung aja gini Nah kita ikat seperti ini Kita tusuk Ini saya pakai tusuk gigi ya Kalau kalian mau pakai staples juga boleh Tapi saya enggak mau pakai staples Karena takut kena makan Jadi saya pakai tusuk gigi aja nih Nah seperti ini Nanti sisa dari bungkusnya ini bisa dipotong Ya kita rapiin Nah kita lakukan semua ya teman-teman Sampai habis Nah setelah semuanya kita bungkus seperti ini Kita panggang ya Oke Nah ini otak-otaknya kita bakar Sampai dia benar-benar matang Nah cara liatnya biasanya itu Kalau dia udah matang dia udah jadi gendut banget Dan letek gini ya Nah jadi pada saat kalian bungkus Jangan terlalu kenceng juga ya Nah ini kita panggang sampai matang ya Nah semuanya udah dipanggang Jadinya seperti ini teman-teman Tinggal kita sajikan dengan saus cuka pempek Enak banget Kalau kalian mau bikin saus sambal juga enak banget ya Nah sampai disini dulu resep dari saya hari ini Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian juga ya Sampai jumpa di resep berikutnya Ini dia otak-otak ala Dapur Yuli Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Dan terus ikutin resep terbaru dari saya ya Sampai jumpa Tetap sehat, tetap semangat Dadah Sampai jumpa Terima kasih.